Ini beda cewek yang serius dan cuma main-main. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar, bro. Judul ini memang kedengarannya sepele, tapi percaya deh, sekarang kamu ngomong gitu. Tunggu saatnya ada cewek yang dekat sampai ngerasa nyaman bareng. Justru karena itulah aku ngangkat tema ini. Sangat penting sebagai bekal buatmu kalau-kalau karena asmara, logikamu tumpul, matamu dibutakan, dan kamunya berujung menderita. Yap, disimak bro. Ini beda cewek yang serius dan cuma main-main sama hubungan kalian. Nomor 1, Cara Komunikasi Cewek yang serius bro, bakal aktif dan produktif. Artinya, gak cuma kamu yang nanya kabar, ngecek kondisi, memastikan sesuatu, dan hal-hal terkait. Cewek yang aktif bakal ngelakuin itu semua seirama denganmu. Sementara produktif artinya, dia bakal membicarakan topik-topik yang menghasilkan atau bermanfaat. Misalnya, ngajak ngobrol pendidikanmu, ngebantuin kesulitanmu, ikut ngingatin berhemat, bisnis bareng, sampai disiplin mantau kesehatanmu. Sedangkan cewek yang cuma main-main biasanya slow respon, lelet, dan menghindar. Mulai dari jarang atau lambat balas pesan juga telponmu, sampai gak begitu peduli dengan kesulitanmu. Yang ada, dia bakal merapat pas lagi senang doang, atau ada yang dia pengen buat dirinya pribadi. 2. Sikap di depan umum Jangan pernah jadikan kehangatan cinta yang kamu rasakan secara pribadi dengannya sebagai patokan keseriusan. Jangan pernah, bro. Alasannya, justru cewek yang serius akan menghormati dan menjaga reputasimu di muka umum. Di hadapan orang lain atau orang banyak, apapun kekuranganmu, tetap itu adalah privasi yang wajib dilindungi. Bagi cewek yang serius, harga dirimu itu sangat penting, dan sama pentingnya dengan pribadinya sendiri. Karena itulah, selalu perlakukan cewek ini setara dan sama bernilainya denganmu, bro. Cewek ini bakal bangga dengan capaianmu, dan gak malu dengan kekuranganmu di depan siapapun. Tapi berbeda jauh dengan cewek yang sebenarnya cuma mainin kamu. Dia bisa menipumu dengan sikap mesranya waktu kalian berdua aja. Kamu seolah jadi yang utama dari ucapan juga perhatiannya. Padahal, sekali lagi, itu cuma kamu flasel. Bandingkan, bro. Kalau cewek ini gak pede nunjukin kamu ke orang lain, menyembunyikan sosokmu dari teman-temannya, sampai tingkahnya gak nyaman, gak betah kalau kalian lama-lama di tempat umum, artinya dia cuma main-main. Dia gak menerimamu seutuhnya, bro. Itu, dua indikator utama yang udah cukup mewakili apakah seorang cewek termasuk serius atau cuma main-main tanpa kamu sadari. Kalau kamu, ada tambahan, bro? Atau pengalaman serupa? Aku tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih udah menyimak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.